Hai sayang sudah sebulan kayaknya hampir sebulan gua nggak lihat konten yang serem-serem ya di kolom komen depan dari quest nih Bang kapan racing horror lagi bang kembali lagi gitu kan ya harus ngelihat hantu-hantu pocong ini semua padahal otak gua depres banget guys selama hampir sebulan ini ya kita baca komen-komen yang kemarin dulu ya let's go nah ini dia cuy ya sekitar tiga minggu lalu nih Ayo dong tembusin like-nya jadi 2000 guys oke biar kita semangat kontennya Bang kalau konten horror tetep kasih membiarkan tegang bisa aja sih ya itu bilang sama editor gue tuh gue pernah Bang ngalamin ketindihan ketindihannya itu diketawain kunti Nah disitu gua sadar nggak sadar baca bismillah berapa kali yang teriaknya itu makin kenceng sampai ke telinga dan kayak kepanasan bangun-bangun kayak habis lari gua ah iya sih ngos-ngosan gue pernah sih gitu kayak gue dikejar apa gitu ya pas bangun tuh sepuk berkeringet tekan kalau reaksi horor jangan ada yang samsker jamsker nih ya ini benak-benaknya ya tolong bukan saya gua juga nggak mau benda jamsker tau ya udah lanjut aja kita sekolah kita mulai saja guys Aduh mbak kunti ngapain malam-malam dia tuh nggak bisa turun dibantuin tuh eh ada kakinya bukannya nggak kelihatan ya kakinya tetep aja serem coy ya mau dia bohongan juga anjir kalau gue lihat begini di jalan sendirian kabur gue mau settingan mau apa juga pocong penglaris Oh ini ludah itu ya ini mederan anjir emang ini orang-orang kayak nggak tahu ya percaya nggak percaya ya tetangga gue waktu itu juga pernah lihat gitu cuman bukan pocong sih kenderung gitu ngences gitu deh di makanannya ya katanya penglaris atau pesugihan gitu kan biar makanannya enak bedanya gini guys ya kalau kita makan di sana baca bismillah nggak enak terus kalau kita makan langsung tanpa baca bismillah enak terus makanannya kalau langsung dibawa ke rumah beda enak nggak enak banget sih wuuuh aduh serem lagi nih bangke bangke rencana mau beli bensin jalannya itu lewat tuangan ada mbak kunti sumpah merinding sampai panas dingin di jalan deket desa saya perak jombang ceritanya tuh pasangan suami bunuh diri di area aduh serup banget ceritanya kaya gitu ya kambing cu anjir mendinding gua juga ih ih anjir ngedeket langsung dia ih gua juga merinding gila sumpah guys real banget emang gitu suara mbak kunti emang gitu kah? oke suara kambing ya bapak kambing juga terbang bapak atau ini tak ada apa-apa oh terbang gimana caranya jil nih nih ke pelihnya bapak anjir tau peco bapak 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 kebetulan sih coba lagi masa kebetulan sih awah apa itu gue udah siap-siap gitu lah tetap aja gue kaget ke bingung gue ini yang tadi masuk ih lo hilang lo kenapa duk bisa lo mengam di itu kalau papa mau tau papa buka jangan dibuka pak wah hilang cok gak ada isi ini sulap apa gimana sih yang bisa ngeliatnya jadi apa ini sosok tak kasat mata tuyul atau kunti apa gimana guys pertama kali lihat boleh tolong jelaskan apakah benda ini benda apa tuh eh wuih wuih di apa nih ombak kah ombak dari dalam laut gitu ini bukan horror sih tapi unik juga sih ya serem sih guys kalau kita masuk ke laut gitu ya itu namanya kadita bang skin skin walker trap healing manusia itu pulang ih ih ini di mana orang-orang ditutup-tutup mau lewat deh mau lewat deh gak bisa lihat apa yang ada di sisi lainnya itu di mana semua gold yang tunggu di sana gila sih jelas-jelas ditutup pengen dimasukin gak takut tuh ada suara ya oh iya hebatnya hello serem ya kumpul bang kumpul bang kumpul bang kumpul bang wah kumpul bang jatuh coba waduh 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 kira mau dapet ketemu apa gitu tentang bapak ya kau udah di hutan kayak gitu enggak usah main-main jir aduh males bener gua apalagi ini cocok hai 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 cel nggak bisa lagi tinggal cepet Hai pencet kok ini sama yang ke tadi lu kan ada lagi lu disini di sana siapa kodoh amat gua tahu ntar kembali ke dadah dia ini pada tutup komentar semua nih ya pakai komentar dong teror banaspati ini kebakar nih ininya apa Oh ini taplak mejanya tuh hasapnya masih banaspati tuh yang kebakar itu kan kepala kebakar itu ya nggak ada yang tumpul api terbang gitu dia orang disini baru pada sholat semua Astaghfirullahaladzim ya Allah ini terbakal tidak Allah tiba-tiba itu ada yang disini nggak ada api karena emang teror dari Maulukalus beneran anjir dirukiah aja gitu biar pergi gitu kan karena emang bukan tempat dia lingkungan dia kalau dia memaksa disitu ya kita terganggu satu-satu ya Bang lu mah semua diborong gitu lu percaya satu Tuhan lah adek 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 lagi lihat apa ada setan mana itu keadilan ambulan warna apa warna putih mana oh serius iya setan apa dek tata kali hah kayak gimana pakai bajunya apa pakai bajunya putih 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 cowok ih serius kayak gitu jalannya iya kan serius serius dek iya kan di buku ya anak-anak ini bisa ngeliat bener ya apa lanjut loncat gitu opocong iya kayak pocong tapi tapi bukan iya tapi bukan tapi eh serem mukanya serem nggak enggak enggak ya kalau anak kecil dibilang settingan juga susah ya banyak yang bilang settingan ini cuman kalau gua sih percaya-percaya aja kalau anak kecil yang ngomong astagfirullahaladzim eh eh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim harus ke jepaknya pulang ini darah kepala anak urang ya begitu jepaknya pulang menurut orang Bugis kalau ada orang lihat nggak ada kepalanya itu menandakan ajalah nggak lama lagi entah itu bantah atau mitos kok bisa gitu ya nggak mungkin dia gini coq kalau dia gini gimana ngeliat jalannya ya hantu air tertangkap ah kepalanya ini bisa-bisanya nakap hantu air anjir anjir kok merinding saya lihat begini ya padahal ini kayaknya settingan lah eh berjalan makanya nggak usah dibuka winter eh lu udah nangkep nih lu lepas gitu lah agak kita